...tentang romayol KBU Ideal, yang seperti apa sih KBU Ideal itu? Perspektifnya seperti apa? KBU itu sekarang, dalam dunia apapun sekarang itu, perlakuannya hampir sama dengan dunia industri. Pendidikan diperlakukan juga sama industri. Industri pendidikan, industri manufaktur, industri KBIH, itu sama. Jadi, kriteriannya hampir sama saja, Pak. Ini kriteria dari guru Becker, ahli pendidikan, tapi tidak salah juga kalau kita transfer ke dalam bagaimana mengelola KBU yang ideal. Ini menurut Becker ada 7 P namanya, Pak. 7 P. P yang pertama adalah person. Person, orang, personalia. Maju mundurnya organisasi itu, tergantung pada orangnya. Bukan pada pimpin, bukan pada proyektor, bukan pada aula, tapi pada orangnya. Orangnya seperti apa? Pimpinannya, pemimpinnya, jujur, ikhlas, berpengetahuan, berpengalaman, berwasan luar, ahli dibidang pikir, kemana sih tadi. Profesional, dibuktikan dengan sertifikat pemimpin. Menguasai revolusi haji, undang-undang, BPP, mana seterusnya. Memiliki staf administrasi perhatian, politikatif, ekspert pada bidang, ahli pada bidang pikir. Dan stafnya di situ yang mengelola. Sarjana agama, atau sarjana komputer, atau sarjana hukum, silahkan. Kalau tidak ada dari luar, ya boleh dari dalam, dari keluarga. Anak, ya kan biasanya di keluarga. Anak boleh, penantu boleh, paman boleh, ibu boleh, bibi boleh, disingkatan bibi. Supaya hemat biaya gitu, Pak. Nah, anak baiklah, paman aja, ibu saja. Pemimpinan pemimpin, segerawan, melayani ramah, sopan, merahati, menyenangkan, menerapa tiga eh, salam, senyum. Manusia sekarang itu harus dipelukkan, karena manusia itu. Kita saja kan, minum haret, selamat siang, minum haret, makasih. Coba kalau kita, besem aja ya, wajahnya itu, enggak dari sini aja, enggak senyum, kan. Kita juga enggak enak. Ini ada data, ya maaf, mau daftar, tetap apapunnya, pegang HP, ya aja. Enggak respon, enggak tanggap. Harusnya kan, enggak dapat, apa yang harus saya bantu. Berikut, apa yang harus saya bantu, seperti ini. Performanya juga bagus, rapi, enak di pantai, seperti ini. Pimpinan seperti ini memiliki akhirat orientif, tidak terlalu profis orientif. Berorientasi ke akhirat, dalam semangat-mangat menolong jemaah hati, agar mereka mampu dan mampu. Tidak terlalu profit orientif, tidak terlalu menggabungkan ujungannya sebanyak-banyaknya. Pembimbing memiliki nomor porsi keberangkapan setiap tahun. Karena kita membuat jemaah, ya pembimbing harus memiliki nomor porsi. Bagaimana kita akan memiliki jemaah kalau kita tidak memiliki nomor porsi. Iya kan? Iya. Cuma ada aturan sekarang, ya ada aturan di depannya. Boleh daftar ke pembimbing itu. Tapi, tidak bisa berangkat. Iya kan? Itu. Harus dulu lagi, betul. Jadi, boleh nanti kita, kepada Pak Alika ya, kalau bisa aturan seperti itu, dalam unang-unang. Kalau boleh daftar, berarti juga boleh berangkat. Ketika dia mengunduh-unduh, dia bersama jemaahnya juga. Boleh usahkan anak-anak. Kalau itu ranahnya, ranah dewan? Kedua. Ini. Kedua adalah place, tempat. KB yang baik itu memiliki kantor permanen dan milik sekimu. Bukan nyewa. Bukan nebeng. Tempat lain. Bukan pinjem. Permanen bisa dikelep. Kantor berada di tempat strategis. Jangan mewah. Tetap mewah. Tetap mewah. Memiliki ruang pimpinan, ada ruang pimpinannya, ada ruang pemimpinannya, ada ruang pemimpinannya, ada ruang setapnya, ada ruang tamunya, ada aulanya, ada sebat manasiknya, ada musolanya. Ada kemerdiannya, ada dapun. Ada apa lagi? Ada apa lagi yang belum? Suara yang tim. Saya suka. Akhirnya dengan lain-lain. Silahkan lagi oleh Bapak Tamah. Sudah seperti ini? Kantor Bapak? Sudah. Ada yang belum? Sekarang bikin. Suasana kantor tanah suci biu. Bernuansa tanah suci. Ada gambar kabahnya, kecil haramnya. Jadi ketika tidak masuk, ya. Seperti di tanah suci. Jangan gambar pemandangan di Bali, di mana. Jadi disesuaikan. Luas, bersih, aman, nyaman, sehat, berkata. Video ini. Berkata itu, rak-rak buku, administrasi, segala macam. Rapis kan. Dan lain-lain. Ini yang penyanyi tiga adalah property. Property itu perlengkapan. Physical vehicle. Organisasi yang bagus itu, ketika memenuhi perlengkapan yang bisa mendukung kinerja kita. Memiliki manisperi miniatur atau paket manjil haro Masitabawi. Miniatur mas'ah, miniatur buku. Miniatur mafid. Dan jamarok ada disini. Miniatur itu biasanya ada untuk paket itu disini. Ada boleh juga gambar-gambarnya. Memiliki perlengkapan kantor, lemari, ada piling kabinet, ada meja kursi, meja kursi laptop, komputer, printer, fotokopi, sound system, megaphone, video, internet, website. Ini alat-alat IT modern yang sudah diimitkan sekarang. Memiliki buku, kita merasakan ada perutakaannya. Ketika ada masalah-masalah, kita tinggal tutup. Memiliki kendaraan operasional. Memiliki kendaraan operasional. Punya motor, punya mobil. Atas nama yayasan. Kalau atas nama pribadi, kita memenuhi saran. Dalam akreditasi itu, kendaraan yayasan. Kendaraan yayasan, pak. Mobil, motor, kantor, sebagainya. Bukan atas nama pribadi. Terus, nah proses. Proses. Aktifitas dalam organisasi itu. Apa saja. Memiliki program bimbing manasik. Kegiatan manasik dan materi. Soalnya pertinian yang tadi itu. Kegiatan manasik menggunakan metode ceramah. Ceramah. Karena banyak orang tua biasanya di bimbingan itu, ya bukan hanya ceramah, nanti membosankan. Boleh diantai jawab diskusi. Atau film audiovisual. Seperti itu. Supaya tidak membuasankan. Melibatkan teknologi haji. Bidang bidang. Seksi PHU. Inkas, imigrasi, perhubungan, dan lainnya. Pada waktu kegiatan manasik haji. Mengutamakan pelayanan yang memuasak pada jamaah. Primary Service. Dengan versi faster, simple, easier, cheaper. Lebih cepat. Lebih sederhana. Lebih mudah. Lebih murah. Jadi pelayanan yang baik itu. Adalah. Pelayanan yang mengutamakan kepuasan jamaah. Kepuasan pelanggan. Bagi kita belanja di alfa, di alfa. Cepat kan. Kita milih sendiri. Kalau warung konfesional kita. Usah benar. Sekarang itu lebih cepat. Lebih sederhana. Lebih mudah. Termasuk juga dalam metode penyampaian materi jamaah haji. Harus disederhanakan. Jangan terlalu memberatkan. Misalnya gini. Dalam haji itu kan tidak ada batan rukun ya Pak. Tidak ada batan rukun. Ada nggak batan rukun dalam situ? Ada batan rukun dalam adi? Nggak ada. Dalam sholat ada? Dalam sholat ada batan rukun. Kalau dalam adi tidak ada batan rukun. Cuali ini yang baca. Yang lainnya ada yang rukun adalah aktivitas. Wakti baju ihrohnya. Kewapnya. Mas'anya. Sainya. Itu kan rukun. Diterangkan. Itu bacaannya. Dengarkan mereka. Jangan dibersuluh. Misalnya putaran pertama ini. Terus sampai tujuh ini. Jangan dipaksan kepada mereka. Harus hafal. Kalau nggak hafal basah. Padahal. Yang mudah itu cukup membaca yang. Dibuasikan oleh mereka. Yang bisa apa saja. Baca Subhanallah. Baca Tahlil. Baca Tahmin. Baca Tasbih. Baca Tahmin. Itu memudahkan. Administratif dan rapi. Ada administrasinya. Setiap pengeluaran apapun. Dicara. Pemasukan apapun. Dicara. Ada surat masuk. Dicara. Keluar. Ada agenda masuk. Ada yang ada di luar. Ada box file-nya. Box suratnya ada. Jangan ada surat dari kambil. Atau milik. Ilangkan. Setiap aktivitas. Ada file-nya. Itu. Lambang. Administratif yang berikut. Yang kena. Roda. Apa sih yang dihasilkan oleh KPU kita? KPU yang berhasil itu. Adalah ketika menghasilkan. Jemaah yang baik. Jemaah telah nyanyi dengan baik. Tidak diskriminatif. Tidak dibedakan. Yang kaya. Yang diskriminatif. Yang pejabat. Yang pejabat. Kita yang dilayan. Dengan baik. Jemaah merasa kuas. Dengan pelayanan kita. Kalau jemaah kuas. Ini akan. Menjadi iklan gratis. Dia bicara kepada orang lain. Wah katanya. Mimpi baik masih kebaik itu Pak. Lumayan pelayanannya. Pemimpinnya baik-baik. Pelayanannya berbiasa. Di sana juga. Di Mekah. Di Maninat. Herbis yang menguasai. Herbis yang menguasai. Seperti itu. Jemaah mampu menguasai manasihkan secara mandiri. Selama ini. Banyak jemaah. Yang ikut gabi itu. Belum. Menjadi jemaah yang mandiri. Dalam pengertian. Isitauah manasih itu. Isitauah manasih itu. Yang berhubung. Masih betul. Mereka masih pada cara taklit. Ikut-ikutan. Belum ditiba. Kalau ditiba itu kan. Ikut tapi tahu. Kalau taklit. Tidak tahu. Ikut-ikutan tidak tahu. Tiba tahu. Tahu. Sarantahnya. Tahu rukunnya. Tahu elbatan. Segala macam dia tahu. Sehingga kalaupun misalnya tidak di Bimakwadu. Di Mekah. Di Masyaron. Dia misalnya berangkat. Dan istrinya. Terdua. Karena sudah tahu. Tidak bergantung terus pada kita. Semua ada jemaah yang benar-benar gelap kan gitu. Sampai tahu apa lagi kan kurang dari tujuh kali. Saya aja kurang dari tujuh kali. Nah, larangan-larangan hukum juga bisa. Banyak yang bisa. Harap jemaah terpenuhi. Kewajiban terhadap jemaah dipenuhi. Jemaah menjadi haji makul dan makrul. Kebanyakan ending kita adalah haji makul. Padahal menurut saya harus makul dulu. Bagaimana mikir makul kalau haji tidak diterima. Jadi haji makul dulu. Jadi, yakinkan kepada mereka haji sekali, haji berarti. Haji sekali, haji yang makul. Banyak orang yang berkali-kali ingin haji. Karena dia merasa tidak sah sholatnya. Tidak sah hajinya. Karena mungkin tidak merasa purna. Ada la-la-la-la-la. Atau perkurangan apa. Tidaknya dia berkali-kali lagi. Karena merasa purna. Jadi, yakin kepada mereka. Proses perpul. Haji sekali. Hadi yang beri. Hadi yang beri. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah waktu. Yang keenam. Promosi. Promosi. Organis yang baik. Itu apabila lalu berpromosi. Mengiklalkan tentang kegiatannya. Bikin aja produk-produk. Pendaraan atau rokok yang sudah maju. Yang sudah hebat selalu beriklan. Selalu beriklan-beriklan. Nah, bapak ini juga sama. Perlu beriklan. Dengan Sepadu. Dengan Bener. Baliho. Majalah. Buletin. Rosun. Prospektus. Publis. FD. Instagram. Twitter. Usai. Selenet. Selain lainnya. Apalagi YouTube boleh. Bapak punya kegiatan. Masukkan ke YouTube. Masukkan ke FD. Kan menjadi viral. Hebat. Kegiatan. Kamiah dulu ikmah. Kegiatan seperti itu. Sudah dilakukan? Dikati dulu bapak. Bapak kembali apa? Dikati dulu apa? Dulu ikmah juga sama dengan bapak itu. Ada ya seperti ini? Ada. Nelfonnya, bapak namanya seperti ini? Ada ya. Yang terakhir adalah payment. Pembiayaan. Biayaan sesuai regulasi. Ada kesepahaman dan kesempatan jemaah. Keterbukaan dengan jemaah dan pengurus. Keluangan dikelosara akuntatif. Setelah tetap semata sebarang atau tambahan. Dengan pintar. Dengan terbuka. Dengan pertanggung jawaban. Dan dengan kehidupan. Pelaporan secara berikutnya. Kekemenanggupakan sebuah tanpa. Dan ini. Kontrap idea. Kekemenanggupakan. Mudah-mudahan. Apa idea tersebut. Dapat diterima langsung. Diterima di daftar. Dan diterima di wapak. Dan diterima aplikasikan. Kekemenanggupakan. Kekemenanggupakan. Oh terima kasih.